Saudara polisi menangkap seorang pria yang diduga mencuri di sebuah rumah hingga menyekap penghuninya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui selu blok rumah tersangka ternyata adalah kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah kurban. Pria ini tak berkutik ketika ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya awal Mei. Pria berinisial RT ini merupakan terduga pelaku pencurian rumah yang terjadi di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi beberapa hari sebelumnya. Tersangka bahkan tega menyekap penghuni rumah. Keberadaan tersangka diketahui usai tertangkap CCTV menguras uang korban di sebuah ATM. Korban pun mengenali suara tersangka. Selasa pagi, di Polres Metro Bekasi, polisi kemudian menjabarkan modus pencurian. Pelaku diketahui adalah kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk telepon genggam dan tali tambang yang dipakai untuk turun dari pelafon rumah korban. Pelaku sudah tahu situasi rumahnya, pelaku sudah tahu situasi rumahnya, sehingga dia tahu harus naik lewat mana, kemudian genteng dan turunnya di lokasi yang mana, kemudian kita bisa membuktikan lebih lanjutnya juga dibantu dengan adanya CCTV dari ATM. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun.